Intro Ya kita sudah masukin segmen yang mana kita harus tahu bahwa ini sudah sangat darurat Apa sebetulnya yang harus dilakukan pemerintah? Apakah memang tembak mati ini akhirnya perlu? Karena demand ini masih sulit karena ini kesadaran masyarakat Dan juga geografis kita yang tidak bisa terjangkau dari Sabang sampai Merauke Banyak jalur-jalur tikus yang bisa diselipi Nah apakah memang masalah HAM yang katanya menembak hukum mati itu melanggar HAM? Padahal satu orang pengedan narkoba bawah satu ton itu sudah membunuh seribu anak muda Mengambil HAMnya anak muda Gimana menurut Anda? Pak Asar singkat saja Itu betul, itu yang betul Jadi persetanlah dengan HAM Masalah seperti ini kan ya Yang 47 ini sudah ingkrah lah sebetulnya Jadi mungkin dari granat sendiri harus mempush Tidak ada salah satan lain lagi untuk menunda-nunda ya Kalau ini ditunda berarti yang ngantri yang lain masih ada kesempatan kan Jadi kayaknya masih bisa dibeli-beli juga ini gitu kan Itu dari sisi ini tadi ya, sisi penegakan hukum ya Kemudian juga sistem lapasnya ya Ini korupsi di lapas ini besar sekali Kalau tanpa ada bantuan dari hukum-hukum di lapas tidak akan terjadi semua Baik Pak Menteri harus melakukan pengawasan lebih ketat lagi nih Saya tidak tahu pengawasan mau lihat apa lagi ya Tapi setiap penangkapan Pak Beni Saya pernah juga diajak Pak Beni nangkep malam-malam kok ya Kita nangkep malam-malam itu Jadi setiap penangkapan di luar besar loh Ada hubungannya dengan orang yang di dalam lapas Jadi ini hal seperti saya tidak mengerti lagi Mau dibuat pengawasan lagi ya kan Silahkan Pak Beni Jadi saya ingin menambahkan bahwa hukuman mati itu konstitusional Sudah diuji di MK dan itu masih dinyatakan berlaku Itu dulu dan kita ada kedaulatan hukum Kemudian dalam konteks masalah narkoba ini Kita perlu menyadari bahwa masalah narkoba adalah masalah kita bersama Ketika berhasil membina keluarga dengan baik Dan dia bisa kebal Maka kita akan bisa menekan angka penyalahguna ini Nah dalam konteks penanganannya tentunya kita perlu bersinergi Semua stakeholder Khususnya mereka-mereka yang diberikan amanat oleh undang-undang harus menangani Ini harus secara total menangani Seperti daruratnya banjir dan sebagainya Bencana alam gitu ya Kemudian ada satu lagi Bahwa sekarang berkembang narkotika sintetis jenis baru Sudah 68 terdeteksi Apa? Alat rapid test tidak mampu mengetes Kita hanya bisa mengenali dari gejala Sikap perilakunya baru kita menduga Kita periksa Baru ketemu Apa itu Pak? 68 new psychoactive substances Oh itu? Ada 68 sudah ketemu Undang-undang kita terlambat Artinya bahwa kemudian yang namanya darurat itu tidak main-main lagi Karena semakin canggih juga mereka Dan perlu terobosan hukum Dimana ketika menetapkan jenis narkoba sintetis baru ini Seperti Jepang Tidak perlu kita dengan lama Tetapi rumus kimia pokoknya saja kena Turunannya kena Oke Ini terobosan lagi Termasuk salah satunya yang suka anak-anak muda Sekarang Sudah disebut tadi Oke baik Pak Benny dan juga Pak Asyar Terima kasih sudah hadir bersama kami siang hari ini di Lansok Kita berharap penanganan serius dari pemerintah soal narkoba ini Dan pemisah siaran berita satu news channel saat ini Sudah bisa Anda tonton di channel 103 MNC Vision dan MNC Play Dan demikianlah dialog lunch talk hari ini Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami Lewat email di redaksit berita1.tv Atau bisa follow kami via Twitter, Facebook, Youtube, dan Instagram Nantikan kami di Lansok setiap hari Pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Barat Terima kasih Sampai jumpa